Halo sobat selamat datang kembali di channel bengkel martin pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah stop kontak tapi bukan stop kontak biasa disini kita bisa mengatur tambahan untuk on maupun off nya saya beli direct online seharga Rp 90.000 dengan meskipun menjadi sekitar Rp 100.000 Oke saya juga akan beri panduan untuk cara menggunakannya jadi isinya ada stop kontak timernya dan manual panduannya manualnya kecil sekali bahasa Inggris kita kontaknya Oke pertama-tama kita lakukan adalah menyetting waktunya untuk menyetting waktunya yang perlu kita lakukan adalah pencet tombol clock dan week untuk mengatur harinya sekarang hari Sabtu saya setting ke satu satu DSA kemudian clock lagi dan hour untuk menyetting jamnya sekarang jam 7.50 malam jadi kita setting ke jamnya ke 19 malam kemudian clock min untuk setting menyetnya kita ganti ke oke jam sudah di setting sekarang tinggal kita atur kapan mau mati kapan menyalanya nah untuk pengaturan kapan kapan nyala dan kapan mati perlu kita tancapkan dulu ke top kontak Oke kita colokkan ke stop kontak dulu sekarang kita setting sini lampu mati berarti saat dalam settingan mati disini kita juga pertama kita belajar tentang manual settingan ya sini ada mode manual off auto dan manual on kalau manual on berarti dia kita nyalakan terus secara manual kalau auto tergantung settingan sekarang dan manual off ya kita matikan secara kemudian kita setting caranya untuk setting waktu mati waktu nyala setekan time oke di sini ada on on artinya waktu minyala saya bikin contohnya jam 20 lewat flash kemudian pencet lagi timer disitu hanya jadi jadi off itu waktu mati waktu matinya kita bikin satu menit aja jadi 20 lewat 12 kemudian mainnya 12 oke sekarang kita tunggu oh ya untuk ini mode harus dipindah ke auto ya mode di auto oke ya tunggu jamnya oke ini kurang dari satu menit untuk per jam settingan nyalakan tadi 20 lewat 11 kita tunggu sebentar pada jamnya dia akan menyala di kita setting mati di 20 lewat 12 berarti kita memberikan stop mati waktu mati waktu menyala satu menit dan itu adalah waktu minimal menyala yang disediakan kalau mau lebih dari satu menit tentu saja pasti bisa kita tunggu waktu menyalakan sete harus di 20 lewat 12 mulai oke ini bisa kita however pencet time ada 20 settingan waktu yang bisa kita kita buat dalam waktu satu hari 20 settingan waktu on dan off dalam sehari pendek sekali dan saat bermanfaat saat ini akan sangat membantu bila kita gunakan untuk penyeram tanaman otomatis atau untuk membatasi charge charger agar tidak berlebihan dan perluan-perluan lainnya kita juga bisa menyertinya menjadi salah 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk penyala oke sobat, demikianlah review singkat saya tentang sebuah stop kontak timer digital yang bisa kita seti ke waktu on dan offnya sesuai kebutuhan kita bila sobat mempunyai masukan pertanyaan atau ide-ide kreatif silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini, nanti akan kita bahas bersama, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe dan sampai ketemu pada video-video kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati